Intro Bermedirsa setelah menggelar tes kesehatan panitia seleksi Kembali melaksanakan tes psikologi bagi calon anggota Majelis Rakyat Papua MRP Papua Barat Dari 167 peserta yang lolos tes kesehatan Hanya 159 yang mengikuti tes psikologi Dengan menggandeng Polda Papua Barat Panitia seleksi calon anggota Majelis Rakyat Papua MRP Papua Barat Menggelar tes psikologi Dari 167 peserta yang dinyatakan lolos dalam seleksi kesehatan Hanya 159 peserta yang mengikuti tes psikologi Kepada wartawan jurubicara panitia seleksi Philip Lemafma mengatakan Dalam tes psikologi panitia seleksi melibatkan tim dari Polda Papua Barat Tes psikologi ini dilaksanakan agar dapat mengetahui persoalan dan perihal Yang tersembunyi dalam diri peserta Serta akan memberikan sifat kepemimpinan dan kejujuran kepada mereka Melalui tes ini dapat memberikan gambaran kepada para calon Dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama menjabat Kenapa sampai harus latihan psikologi Yang pertama adalah kita harus mengetahui Apa yang tersembunyi dalam diri seseorang Yang dapat mengembati dalam psikologi Apa yang terlalu diri peserta Itu akan terbaca Apakah misalnya apakah dia hanya mencari jabatan Keputusan Rupiah hanya untuk pendapatan uang Atau hanya untuk karena tidak ada lapangan pekerjaan lain Itu adalah seter standar yang Kemudian tentang pendipin, kemimpinan, kejujuran Itu yang akan dilunculkan dari psikologi pada hari ini Cumber pansel anggota MRP Papua Barat ini juga berharap Para peserta dapat menyelesaikan seluruh pertanyaan Yang diberikan oleh tim psikologi dengan baik Sebab penilaian hasil kelulusan bukan ditentukan oleh panitia Namun oleh tim psikologi dari Polda Papua Barat Dalam tahapan seleksi tes psikologi bagi calon anggota MRP Papua Barat Akan menggunakan sistem gugur Sehingga nantinya para peserta yang dinyatakan tidak lolos Harus menghargai keputusan panitia dan tim dari Polda Papua Barat Saya akan menjawab yang baik dan benar Tetapi yang akan memilih sebulan kami pansel Yang akan memilihkannya dengan tim psikologi Jadi kami pansel hanya berguna data usual Daripada tim psikologi Jadi kalau nanti hasilnya seperti apa Berdasarkan informasi tes psikologi bagi peserta calon anggota Majelih Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Periode 2017-2022 direncanakan akan dirampungkan pada hari selasa ini Dari pantun ke surat channel Para calon anggota terlihat mulai mengisi lembar soal sekitar pukul setengah 10 pagi Dimulai dari pengisian riwayat hidup singkat Setelah mendapat materi tes dari pansel ke tim psikologi Polda Papua Barat Khusus bagi calon yang tidak mengikuti tahapan tes akan dinyatakan gugur Mereka yang tidak mengikuti tes masing-masing tiga diantaranya berasal dari unsur adat Empat dari unsur agama serta satu dari unsur perempuan Meskora Haring mengabarkan